Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita akan Coba mencari apa aja yang ada Apakah itu bakalan bonsai Apakah mungkin yang lain Ini sekarang saya ada di hutan Tepatnya di kebun ini Tapi mirip hutan Ini batang manggis Beda buahnya Disini banyak sekali nyamuk Sampai jumpa Dari sini akan mencari pakis Coba kita lihat Bagaimana cara memberikan pakis Yang bisa dimakan Atau yang tidak bisa dimakan Bagaimana cara mencari pakis 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 selamat menikmati selamat menikmati oke kita pindah tambah masuk ke dalam sebenarnya teman-teman hutan itu sangat bermanfaat bagi kita tugas kita sebagai pemuda dan penerus bangsa harus menjaganya menjaga kelestarian hutan itu wajib sebenarnya apa saja mulai dari obat makanan kita bisa cari di hutan kalau hutan itu gundul sudah berakhir ekosistem akan terganggu disini dan saya mencari pakis yang kita cari itu seperti ini ini ciri-cirinya itu hijau dia kadang hijau dia hijau lebih ke hijau tua tapi dia tidak berbulu kalau yang tidak bisa dimakan dia hijau muda dan berbulu dan itu juga yang merah seperti ini ini yang tidak bisa dimakan saya akan ambil nah seperti ini teman-teman contohnya yang tidak bisa dimakan pakisnya bisa dilihat dia berbulu ini rasanya pahit dan beracun oke kita akan cari ini seperti ini cara mentiknya kita akan kumpulkan sebanyak-banyaknya bisa untuk sayur berhubung semalam itu hujan teman-teman jadi basah lembab tempatnya tidak enak sekali oke seperti ini nanti kita cari sampai masuk ke dalam sana oke teman-teman ini saya sudah mulai dapat banyak nanti kita akan cari yang warna merah dan yang warna hijau muda yang tidak bisa dimakan nanti saya berikan contohnya saya akan mencari dulu lagi selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini saya sudah mulai dapat banyak nanti kita cari yang perbedaannya yang tidak bisa dimakan sama yang bisa dimakan seperti ini di tempat saya ini banyak sekali teman-teman pakisnya kita tinggal ambil saja sekendak hati kita tapi yang kita harus perhatikan kita harus jaga keseimbangan alam jangan sampai kita mengambilnya itu berlebihan oke lanjut kita masuk ke dalam ini teman-teman kita ambil yang warna merah dulu seperti ini untuk contoh kita kita akan menikmati kita akan menikmati Kemudian kita cari yang warna hijau Tetapi yang tidak bisa dimakan Oke Kita cari lagi Seperti ini Nah teman-teman bisa dibedakan Ini yang warna hijau yang tidak bisa dimakan Ini yang warnanya merah juga tidak bisa dimakan Dan ini yang hijau yang bisa kita konsumsi Kita mulai dari yang bisa dikonsumsi Ini model daunnya Dia hijau agak ketuaan Kemudian batangnya itu agak berbulu Tapi cenderung ke licin Daunnya juga Melingkarnya Sama tapi warnanya hijau tua Kemudian dia berwarna licin Kita cari yang masih kuncuk Oke teman-teman Ini yang masih kecilnya seperti ini Hijau Dia ke bawah Seperti Ulat Nah yang kemudian Yang warna merah Ini seperti ini Ini yang paling mudah kita bedakan Karena warnanya mencolok Saya tidak perlu jelaskan lagi Karena warnanya sudah terlihat jelas Nah kemudian yang ini Ini yang sering tertukar teman-teman Ini bisa dilihat Secara kasat mata dia hampir sama Tapi ciri fisiknya yang berbeda pakai sini Ini dia batangnya mudah Hijau mudah Ini yang masih mudah Seperti ini Kemudian Bulunya itu banyak Halus Kecil-kecil Daunnya juga berbulu Nah teman-teman Bisa dilihat Warnanya itu hijau mudah Ini rasanya pahit Dan beracun Kalau kita makan Kita bisa mabuk Nih Dia berbulu Terlihat jelas bulunya Nah kalau untuk yang Bisa dimakan Kalau dia masih kecil Seperti ini Dia berbulu Tapi bulunya itu hitam-hitam Nih teman-teman Oke Baik teman-teman Saya akan cari Saya akan melanjutkan Mencoba mencari lagi Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih